selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini adalah ayam keturunan silangan dari ayam kt serama dengan ayam betina yang ada darah ayam hutan ayam ini saya beri nama koko simak bagaimana kisah si koko dimulai dari dia lahir sampai seperti saat sekarang ini ok mari kita simak ok inilah keluarga si koko ayam hutan serama ini adalah heni induk dari koko ok heni ini adalah salah satu ayam yang memiliki darah ayam hutan ditandai dengan telinganya yang berwarna putih dan memang kebiasaan dari induk dari koko ini sering terbang pada tempat yang tinggi kemudian badannya ringan ini juga memiliki darah ayam harap ditandai dengan bulunya seperti bulu ayam harap bisa dilihat warna kuning ini seperti bercak bercak pada warna bulu ayam harap jadi heni ini memiliki darah ayam harap dan ayam hutan ok ok kemudian rosteri bapak dari si koko ayam hutan serama ok rosteri ini adalah salah satu jenis dari ayam kate serama itu silangan dari ayam kate dan ayam serama jadi disini dapat dilihat dari postur tubuh rosteri yang mana ekornya menjulang seperti ekor ayam serama yang mana dilihat seperti ayam serama ekornya tidak seperti ayam kate dan juga postur badannya yaitu tegap seperti postur badan ayam serama tetapi untuk ukuran badannya seperti ukuran badan ayam kate jadi ayam ini disebut ayam kate serama ok selain itu rosteri ini juga memiliki kelebihan yaitu memiliki suara koko yang memiliki juga memiliki durasi atau frekuensi koko yang sering jadi sebelum ketika saya membelinya di pasar saya menyeleksi terlebih dahulu dari sekian banyak ayam jantan atau ayam kate yang ada di pasar saya menilai dan juga teman teman di dekat saya juga menilai bahwa rosteri ini memiliki koko yang melengking dan durasi koko paling banyak di antara sekian banyak ayam yang ada di pasar atau yang ada di kandang tempat penjual ini oke ini video ayam hutan seramah koko waktu kecil oke ini adalah foto ketika umur koko beberapa hari oke dan ini saat si koko dan keluarga makan bersama oke bisa dilihat bagaimana keakraban keluarga rosteri dan hany oke ini saat hany dan koko bersaudara melihat hany mandi pasir saat itu mereka belum pandai mandi hanya menyaksikan bagaimana induknya mandi pasir oke bisa dilakukan ini hari selanjutnya mereka masih menaksikan bagaimana induknya mandinya oke dan ini video saat mereka belajar mandi pasir oke disini terlihat buku bersaudara belajar belajar mandi pasir dari induknya oke yang paling kiri ini yang mulut kuning ini adalah si kiki oke di kiki ini lain daripada yang lain mulutnya kuning selain itu mulutnya babu coba lihat mulutnya babu hanya kiki yang kuning oke saya lihat bagaimana mereka mandi oke kemudian ini video saat mereka mandi saat Henny dan teman-teman koko makan ini makanannya ini binatang-binatang tanah seperti aneh-anei atau sejenisnya jadi kadang saya kasih aneh-anei ini makanan aneh-anei kadang telur semut kadang juga udar sejenisnya saya bisa disaksikan dimana mereka mencari makan oke sekarang kita lihat ini ini saat si Henny menyuapkan anaknya waktu saat sudah jelas mana yang jantan dan mana yang bina ketika sudah seperti ini atau sudah sebesar ini saya mulai memberi nama untuk koko bersaudara oke mulai dari sudut kiri yaitu koko koko ini tidak dirawat sampai dewasa dimana koko ini hilang entah dimakan kucing atau diambil orang saya tidak tahu yang penting dia hilang setelahnya yaitu keke keke ini saya rawat sampai dewasa sampai sekarang masih ada nanti kita simak video saat-saat dia mulai dewasa oke kita lanjut yang di tengah yaitu kakak yang mana kakak ini ketika sudah mulai remaja dia berangkat ke lubuk skeping terpisah dari koko dan teman-teman kita lanjut kiki kiki ini adalah satu-satunya yang lain warna mulutnya yaitu warna kuning dan dia juga yang paling kecil badannya diantara sadaranya oke kita lanjut yang terakhir yaitu koko koko beda antara koko dan kuku yaitu badannya koko lebih geser daripada si kuku oke ini bisa dilihat kehidupan mereka atau kebiasaan mereka yang bertengger ketika waktu kecil oke ini kakak yang di tengah yang sudah terlihat jantan dan jangkernya sudah mulai tuk tuk oke ini dia oke ketika umurnya sebesar ini beberapa hari setelah ini kemudian saya membawanya pulang kampung itu dari padang menuju air bangis nah inilah video ketika mereka baru sampai di air bangis jadi jarak dari air bangis kampung alaman saya ke padang kira-kira 250 kilometer itu dengan menempuh perjalanan pada umumnya atau biasanya sekitar 5 jam atau 7 jam namun pada saat membawa mereka pulang kampung saya memiliki agenda itu untuk menghadiri acara pesta teman saya di Kinali jadi selama di perjalanan saya singgah di Kinali beberapa jam juga sebelumnya juga ada razia di di diulakan atau di kitab pinggulaan disana ada razia sehingga menunda perjalanan saya atau memperpanjang waktu perjalanan saya yang seharusnya sampai 5 jam atau 7 jam jadi saya sampai sekitar 12 jam perjalanan jadi saat itu saya berangkat jam 9 pagi kemudian sampai rumah juga jam 9 malam makanya sekitar 12 jam perjalanan jadi wajar ayam ini sangat kehausan karena selama di perjalanan saya tidak ada mengasih minum atau mengasih makan dan saya juga sudah cemas-cemas apakah mereka hidup atau tidak ya tapi ternyata Alhamdulillah masih hidup ini saya sedang mencoba setelah setelah perjalanan ayam itu mendahulukan makanan atau minuman ternyata dia mendahulukan minuman ayam ini mendahulukan minum daripada makan oke inilah pertama mereka di airbangis jadi yang sampai di airbangis ini yaitu Kiki Kiki Kaka dan Koko jadi ada 4 ekor yang mana si Kuku hilang tadi makan kucing atau dendorong saya tidak tahu untuk si Kaka hanya beberapa hari di airbangis jadi setelah beberapa hari di airbangis dia dibawa ke lubuk si Kaping untuk dipelihara tinggal bertiga lagi yaitu Koko Kiki dan Kaka sudah terpisah dari teman-temannya semoga Kaka sehat-sehat saja di sana di lubuk si Kaping oke inilah Koko Kiki dan Kiki ketika mulai remaja oke ini bisa dilihat video mereka waktu kecil oke ini sudah mulai remaja kemudian ini saat saya memandikan si Koko ini saya sudah curiga tentang badan si Koko ternyata memang iya badan si Koko warna abu-abu mulai ketahuan saat saya memandikannya ini terlihat warna kulitnya abu-abu kehijauan atau abu-abu oke bisa dilihat kita lanjut ini Koko ketika Koko sudah berusia seperti ini atau sebesar ini Koko mulai saya pisah dengan Kiki dan Kiki oke ini video ketika saya memberi makan Koko ini bisa dilihat saya memberi makan Koko terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 ayam serama dan gen ayam hutan mukanya Koko ini adalah ayam hutan serama selamat menikmati terima kasih oke kita lanjut edisi video Koko bermain di tangan oke ayam 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima 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 menonton